Pagi ini matahari bersinar cerah, keceriaan bocah-bocah pun memecah keheningan pagi. Bermain bola bersama sebelum berangkat ke sekolah, memang sudah menjadi kebiasaan di pagi hari bagi anak-anak di kampung Cigadok, Desa Tejolaya, Kecamatan Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Bagi Ahmad Surahman, sepak bola memang telah menjadi permainan favoritnya sejak kecil. Dibandingkan teman-temannya, bocah yang atrap di sapa Ahmad ini memang cukup iawe bermain bola. Jika sudah besar nanti ia bermimpi bisa menjadi pesepak bola profesional. Namun siapa sangka dibalik keceriaan bocah 10 tahun ini, tersimpan kisah begitu sedih. Setahun lalu, nyawa ayah tercintanya terenggut oleh sebuah kecelakaan ketika bekerja sebagai buru bangunan. Pas ngangkut kayu, jatuh, semua meninggal. Dan dulu ya mau sekelah. Jangan lupa, nyawa ayah terakhir di sana. Jangan lupa, nyawa ayah terakhir di sana. Basik kecewa, jatuh, nyawa ayah terakhir di sana. Engkak kecewa, jatuh, nyawa ayah terakhir di sana. Lahir dalam keluarga yang serba kekurangan Tak lantas menyurutkan semangat Ahmad untuk menimba ilmu Padahal untuk mencapai sekolahnya setiap hari Ia harus menempuh perjalanan pulang pergi sejauh 6 km Saat ini Ahmad duduk di kelas 4 Madrasa Ibtidaiyah Atau setara sekolah dasar Selain dikenal sebagai anak yang supel Ia juga termasuk murid berprestasi Ahmad seorang anak yang berprestasi Ia mampu mengalahkan dari 43 siswa di kelasnya Dia berprestasi sekarang peringkat ke-6 dari 43 siswa Matematika adalah pelajaran kesukaannya Setiap soal yang diberikan sang guru pun dapat ia jawab dengan mudah Ahmad paham betul Hanya pendidikanlah bekal utamanya Untuk dapat menggapai masa depan yang lebih baik Pegangan kantoran Kantor bapak jangan cocoknya Untuk yang kantoran aja Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Tolong bisa cariin rumput gak? Bisa Ya udah bu Makasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum Sepeninggal sang kepala keluarga Tak pelak lagi Nenen sang ibulah Yang kini menjadi tumpuan hidup bagi Ahmad dan adik-adiknya Demi memenuhi keputuhan makan sehari-hari Ibu enam anak ini Belah melakoni pekerjaan apa saja Yang sekiranya masih mampu ia lakukan Menerima pesanan mencari rumput Untuk pakan ternak tetangga Salah satunya Kembali tuh Ngari tuh Dan akhir langsung Itu dibelanyain Gitu Ke warung Sebenarnya Nenen tak tega Meninggalkan Ismail Si Bungso Yang baru berusia dua tahun Seperti ini Namun apa daya Ia harus pergi menjemput rejeki Terlebih pekerjaan seperti ini Tidak datang setiap hari Beruntung Elis Anak keempatnya ini Sudah bisa ia andalkan Untuk mengasuh adik-adiknya Kepergian sang suami yang begitu mendadak Masih menyisakan duka mendalam bagi Nenen Tapi ia tak boleh terus larut Dalam kesedihan Anak-anaknya butuh makan Beruntung Anak-anaknya mau mengerti keadaannya Demi membantu sang ibu Si Sulung Endang Mengadu nasib ke Bekasi Jawa Barat Sebagai buru di tempat peternakan ayam Ia pun rutin mengirimkan sebagian upahnya Untuk keluarga di rumah Sebagai dua bulan Yang 500 ribu kasihnya Mas Endang Pak Jajan Pak Beri Beras Di usianya yang masih begitu belia Ahmad juga sudah mengerti akan kesulitan keluarganya Saat teman-temannya beristirahat pulang sekolah Anak ketiga dari enam bersaudara ini Justru bergegas menuju tempat usaha kembang hias Milik Kang Nanang tetangganya Tempat usaha ini memiliki dua orang pekerja Ahmad hanya bertugas untuk sekedar membantu Mengikat daun kaca piring Yang sudah dipotong tangkainya Kampung Cigadok tempat Ahmad tinggal Memang dikenal sebagai daerah penyuplai daun kaca piring Daun ini biasa digunakan sebagai bahan untuk menghias pelaminan Dan juga karangan bunga Menahan kantuk dan lelah Bahkan rasa lapar sudah biasa baginya Dengan cekatan tangan kecilnya mematahkan ranting-ranting kaca piring Walaupun belum seputir nasipun mengisi perutnya siang ini Ranting demi ranting dirapikan lalu diikat Tiap dua hari sekali Sang Juragan mengirimkan daun-daun ini Ke berbagai kota di sekitar Sukabumi Seperti Bandung dan Jakarta Bekerja di tempat ini adalah kemauan Ahmad sendiri Ia tak tega melihat ibunya bekerja seorang diri Ia ingin bisa membantu meringankan beban tanggung jawab sang ibu tercinta Ahmad merasa sangat beruntung Bisa diterima bekerja di tempat ini Setiap harinya ia hanya bekerja selama dua jam saja Tugas yang harus ia lakukan pun terbilang ringan Namun ia mendapat upah yang cukup lumayan Karena Sang Juragan merasa prihatin dengan kondisi keluarga Ahmad Pulang sekolah itu beres kemauan Dari jam 1 sampai jam 3 Uangnya dikasih ke adik sama ke umi Untuk mencari rumput sebagai pakan ternak Nenen tak perlu pergi terlalu jauh Ia bisa memangkas rumput-rumput liar di ladang tetangga Yang ada di sekitar rumahnya Bagi si pemilik ladang Hal ini justru menguntungkan Karena mereka jadi tak perlu berlelah diri Ataupun membayar orang untuk memangkas rumput liar Nenen bersyukur Tuhan masih memberinya kesehatan dan kemudahan Dalam mencari rejeki untuk anak-anaknya Terniknya matahari yang menyengat kulit Tak sedikit pun ia pedulikan Dengan lihai, tangan Nenen mengayunkan Arit Memangkas rumput-rumput segar Dan memasukkannya ke dalam karung seperti ini Satu karung rumput inilah yang menjadi harapannya Untuk mendapatkan lembaran rupiah Nenen tak pernah mematok harga atas setiap pekerjaan yang ia lakukan Baginya yang terpenting anak-anaknya bisa makan hari ini Tak jarang ia tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan Melihat tawa gembira adik-adiknya saat mendapat uang jajan seperti ini Rasa lelahnya pun sirna seketika Bagi Elis, Iman, dan Ismail Kedatangan sang kakak memang menjadi hal yang sangat mengembirakan Karena setiap kali datang Ahmad pasti memberi uang untuk mereka jajan Ahmad begitu menyayangi adik-adiknya ini Mereka memang belum mengerti Apa yang setiap hari ia jalani Untuk membantu ekonomi keluarga Namun sebagai kakak Ahmad bangga bisa memberikan sedikit uang jajan pada mereka Dari upahnya bekerja Al-Fatih teman Sub indo by broth3rmax Mohendeluk Al-Fatih teman Off Setiap sore lantunan ayat-ayat suci berkumandang di rumah ini. Belajar mengaji seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi firman. Mendengarkan putranya mengaji di hadapannya membuat hati nenen berselimut rasa bangga yang bercampur kesedihan. Sebagai ibu ia ingin sekali bisa membahagiakan para buah hatinya ini. Tapi apalah daya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja, nenen masih sering kewalahan. Semenjak sisulung endang pergi merantau, rumah ini hanya dihuni nenen bersama kelima anaknya. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu telah koyak di berbagai sisi. Lantainya berlubang, atapnya jebol, dan sebagian gentengnya pecah. Yang paling parah kayu penyangga atapnya pun telah patah. Rumah ini seakan siap robos waktu-waktu jika diterpah hujan dan angin. Kondisinya pengen di belakang yang terpikir punya buah. Kayu yang mau-mampung gitu. Penyaknya udah bosur. Sedih melihat rumah. Sedih melihat rumah. Rubuh gitu. Karena malam tidur di rumah. Menanggung beban hidup yang begitu berat seorang diri, kerap membuat nenen rindu akan kehadiran sosok almarhum suami tercintanya. Apalagi saat sore hari seperti ini. Dulu ia biasa berjengkrama dengan sang suami. Kini ia hanya bisa memandangi baju kesayangan suaminya sebagai pengobat rasa kangennya. Sedihnya terbayang gitu malam. Ya rumah ada, pernah ada gitu. Sedihnya terbayang gitu malam. Terbayang, rumah ada, rumah terbalik, terbalik gitu. Umur dan rejeki adalah rahasia ilahi. Inilah prinsip yang selalu nenen tanamkan pada dirinya dan juga anak-anaknya. Walaupun sulit hidup yang dijalani, ia yakin, pasti ada hikmah di balik setiap peristiwa. Ia berharap kepergian sang kepala rumah tangga akan membuat buah hatinya kelak tumbuh menjadi pribadi yang tabah dan tangguh. Kayak itu nanti Elisa yang... Kan Haji dan Huyongnya jadi... Yang jadi guru. Belum sekolah langsung kayak itu cina pesantin. Itu cita-cita rahma. Nenen ikhlas, jika memang ujian hidup yang begitu berat ini dapat mengantarkan anak-anaknya ke kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ketegaran hati sang ibu telah memberikan pelajaran berarti bagi Ahmad. Ia paham betul untuk meraih kehidupan yang lebih baik, ia harus berjuang lebih keras dibanding anak-anak lain seusianya. Ia ingin bisa membahagiakan ibu dan adik-adiknya. Semoga Tuhan mau menjawab doa-doanya. Panjangkan nomor ibu ku, ya Allah. Hena lindungilah andri adikku, ya Allah. Atau kezari adiannya, ya Allah. Annen tidak mengera dukungan itu sendiri keенняan. Oh ya Allah. Ärかng pokoknya di umumek youkan kana paham belokan ke rumah berarti dengan anak unos